Intro Belasan warga Kelurahan Ciberum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi diperiksa Sabto PP. Kota Cimahi buntut aksi buang sampah sembarangan ke sungai Cetopeng. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui pelaku pembuangan sampah sembarangan dan mengetahui motif aksi tersebut. Sebanyak 15 warga Kelurahan Ciberum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, menjalankan pemeriksaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Cimahi akibat membuang sampah sembarangan ke aliran sungai di kawasan Cetopeng, Kota Cimahi. Kepala Seksi Lidik dan Sidik Satpol PP Kota Cimahi, Karsahu dan Wiradi Harja, mengatakan pihaknya saat ini melakukan penggalian informasi dengan memeriksa sebanyak 15 warga. Belasan warga ini perannya sebagai pemberi izin untuk membuang sampah ke sungai serta warga yang memberi imbalan. Untuk saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terkait sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku pembuangan sampah tersebut. Terkait dengan penindakan warga yang membuang sampah, saat ini kita sedang melakukan penggalian informasi. Jadi kita ingin mengetahui siapa saja yang melakukan pembuangan sampah. Seperti halnya kalau yang dipiralkan itu hanya 2 orang, tetapi saat ini yang hadir ini kurang lebih ada 15 orang. Jadi kita sedang melakukan penggalian informasi. Jadi kenapa bertambah ini pada saat kami melakukan kelapangan, kita pengecekan lapangan, kita meminta kepada warga yang merasa membuang sampah ke sungai untuk dimintai keterangan. Dan kemarin dari pihak aparat setempat pun mendukung apa yang akan kita lakukan. Untuk pastinya kami belum bisa memastikan, hanya kalau dari drone itu 2 orang, itu pun kita belum mengetahui siapa pelakunya. Tapi saat ini kita menggali informasi dari data yang ada di informasi yang dari masyarakat. Kalau yang sekarang berarti perannya apa saja Pak? Ini ada yang memberikan izin dan memang informasinya ada menerima imbalan, tetapi kita pun perlu menggali lebih dalam. Untuk sanksinya sendiri apa sih Pak? Nah kalau berdasarkan perda, sanksinya ini, sanksi denda itu maksimal 50 juta dan sanksi kurungan. Sebelumnya jagat media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan 2 orang warga melemparkan sampah dalam kantung plastik dari sebuah gerobak ke aliran sungai Citopeng. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Jabar Ekspres melaporkan. Terima kasih harus menonton! Terima kasih. bekommt bertaringan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.